Intro Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lidya Elizabeth Umur aku 16 tahun, aku tinggalnya di kota Tangerang Dan instagram aku at Lidya Elizabeth K Nah di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian semua yang menonton Tentang pengalaman aku selama di rumah aja Jadi karena adanya covid-19 ini Aku jadi merasakan dampak-dampak yang lumayan besar sih menurut aku Mulai dari dampak positif dan negatif Dan aku akan mulai video ini dari dampak yang positif Jadi dampak positif yang pertama itu aku mulai belajar hal-hal baru Contohnya aku jadi belajar masak Dan aku punya pengalaman yang mungkin aku sendiri pun gak bakal bisa lupain karena memasak ini Jadi waktu itu aku pernah masak Dan di otak aku waktu itu adalah Wah ini pasti makanannya enak banget Pasti aku suka banget nih sama makanan ini Tiba-tiba out of nowhere Minyaknya nyiprat semua ke muka aku Dan buat muka aku jadi buka Itu kan rasanya gak enak banget Kayak misalnya kita mau nonton konser nih Terus kita udah siap-siap Kita mau pergi Dan kita tau nanti di konser nanti Kita bakal having fun Kita bakal seneng-seneng bareng temen-temen kita Tiba-tiba di jalan macet total Itu kan rasanya gak enak banget kan Sama kayak rasanya aku masak dan minyaknya nyiprat Terus yang kedua aku juga dulu sebelum ada covid ini Gugup banget kalau bikin video Jadi karena ada covid-19 ini Aku sama pelayan Tuhan di gereja aku Bikin ibadah lewat online kan Terus aku bikin video kayak gini Dan waktu pertama kali aku bikin Kaki dan tangan aku tuh gemet Terkik banget Bahkan pegang mic aku tuh gini-gini Karena aku tuh gugup dan takut banget hasilnya bakal jauh Terus setelah waktu berjalan Aku jadi mulai pede Dan aku mulai berani buat tampil depan kamera kayak gini Walaupun sekarang aku masih gugup Tapi tuh waktu pertama kali aku bikin video itu Rasanya jauh lebih gugup daripada sekarang Dan dampak-dampak negatif yang aku terima Karena covid-19 ini adalah Aku gak bisa ketemu temen-temen aku Bahkan sebelum ada covid-19 masuk ke Indonesia ini Aku itu udah merencanakan sama temen-temen aku Buat pergi ke Dufan Waktu itu kita merencanakannya bulan Februari Tapi karena adanya covid-19 ini Kita jadi gagal pergi ke Dufan Terus yang kedua Aku juga gak bisa makan makanan dari luar Dan waktu itu Sebenernya tuh aku gak apa-apa sih Kayak makan makanan dari luar Aku tuh ngerasa kayak Ah orang tua aku berlebihan banget sih Karena kan palingan covid-19 tuh cuma 14 hari Gak mungkin lebih Dan waktu aku nge-scroll-nge-scroll Instagram Aku tuh baca-baca cerita dari keluarga yang ditinggalkan Karena salah satu anggota keluarganya terkena covid-19 Aku juga belajar dari cerita-cerita orang yang terkena covid-19 Yang udah sembuh Yang mereka menceritakan tentang pengalaman mereka selama mereka ada di rumah sakit Dan itu tuh lumayan berpengaruh loh Sangat malah Sangat berpengaruh bagi mereka Secara pribadi Baik secara fisik maupun mental Itu tuh sangat berdampak banget sih Jadi karena aku baca-baca berita itu Aku pun mulai pakai masker Terus aku mau cuci tangan dan pakai hand sanitizer kemanapun aku pergi Terus aku juga selalu mengganti baju Kalau misalnya aku dari luar Kalian juga jangan lupa lakuin ya Oke segitu dulu video dari aku Kalau kalian suka video ini klik like-nya Dan kalau misalnya kalian tertarik Please subscribe ke channel Heartline Network Thank you